Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali berjumpa di video pembelajaran di sesi saya belajar dan di video saya belajar kali ini kita akan membahas tentang database MySQL di video kali ini kita akan fokus membahas di satu query yaitu query select karena banyak sekali yang bisa kita pelajari atau yang perlu kita pahami dari query select ini jadi kita akan mulai dengan menggunakan database nya karena harus sama kita akan menggunakan sampel database yang sama untuk bisa menggunakan database yang sama kita akan menggunakan sampel database sampel databasenya bisa dicari saja bisa digugling sampel database MySQL atau khusus di video ini kita akan mengunduh dari lokasi yang sama yaitu sudah saya siapkan di LMS nya jadi tinggal diunduh saja di sini ini sudah ada silahkan nanti diunduh ada sampel datanya karena ini masih berupa file zip tentunya harus di ekstrak dulu ya kita akan ekstrak silahkan tinggal klik kanan kemudian kalau saya pakai software nya 7zip silahkan di ekstrak dan nanti kita akan gunakan akan kita import database ini ini sehingga kita akan punya database yang sama saya akan menggunakan versi lokal database nya bagi yang menggunakan versi online versi cloud silahkan disesuaikan saya rasa sama saja karena untuk yang versi online pun beberapa support import data jika tidak support silahkan carilah layanan MySQL online yang bisa untuk import data kita mulai dengan mengimport data di bagian atas ada menu import kita akan pilih filenya kita gunakan file yang tadi baru saja kita unduh sampel data ini kemudian karena ini sudah ada constraint nya kita harus disable saja dulu ini ada other option kita uncheck lalu kita pilih go kita akan mulai mengimport si database nya nama database nya adalah classic model ini datanya classic model ya jadi kita akan mempraktekkan query select menggunakan si phpmaadmin ini karena yang versi online itu supportnya di phpmaadmin tidak ada versi tidak ada versi text nya tidak ada comment lainnya jadi kita akan praktek dengan menggunakan phpmaadmin dengan menggunakan fitur disini ada query seperti ini saya close dulu yang lain seperti kita fokus di satu tab kita sekarang sudah punya ini kita akan mulai praktek query select saja dulu jadi di video kali ini kita akan fokus untuk mengeksplore query-query select kita akan mulai dari yang paling umum dari yang paling sering kita lakukan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya oke kita mulai dengan ini saya zoom oke supaya lebih terlihat jelas di bagian atas ada SQL kita akan menggunakan fitur disini ya query-nya kita akan ketik query-nya di phpmaadmin tidak menggunakan command line tidak masalah karena kita belajar query-nya karena nanti pun kita akan mengaksesnya lewat aplikasi lewat programming language kita yang pertama kita lihat dulu saya bisa klik di sebelah kiri ini ada tabel-tabelnya ada customers ini sudah ada datanya jadi kita bisa prakteknya enak sudah ada data dummy-nya kemudian ini ada 122 data ya kemudian ada tabel employees, tabel pegawai lalu juga ada tabel office ada tabel order details ada orders, ada payments ada product lines, ada products kita mulai dari tabel yang customers supaya kita bisa melihat hasilnya ini saya akan buka tab yang baru saya akan klik kanan di SQL-nya kemudian kita buka di tab yang baru kita punya banyak tabel yang pertama saya akan menggunakan tabel customers oke ini karena dia bawanya tabel product ya tidak masalah kita tetap bisa mengetik query disini selama database yang aktifnya adalah database classic models yang pertama adalah perintah select all perintah select all ini digunakan untuk menarik semua data dari tabel tertentu jadi kalau saya mau memanggil semua data semua kolom dari tabel customers maka kita akan gunakan select all saya sebutkan select all jadi ketika saya bilang select all maka yang diketik adalah select tanda bintang jadi ketika saya bilang all sekali lagi berarti itu maksudnya adalah menggunakan simbol bintang karena si bintang disini berarti semua atau all data jadi select tanda bintang from baru nama tabelnya misalkan tabel customers ini sudah muncul sudah auto ini ya jadi sudah sudah menampilkan atau kita bisa ketik manual tapi pastikan kita ngetiknya tidak salah customers tinggal kita klik saja go ini kalau di command line ya tinggal diketik saja kalau kita pakai command line saya agak oke saya minimize sedikit supaya kelihatan ini ada tombol go sebelah kanan nah ini outputnya artinya kita menampilkan semua data dari tabel customers bagaimana kalau kita mau menampilkan dari tabel yang lain misalkan kita punya ini ada tabel employees atau pegawai berarti perintahnya adalah ini saya bisa kembali klik di SQL atau mau edit juga boleh kalau saya akan menampilkan data dari tabel pegawai caranya sama select kalau semua kolom berarti tanda bintang lalu from ini boleh capital boleh tidak capital ya dia tidak tidak harus sama kalau disini lalu nama tabelnya tabelnya sekarang saya akan mengambil tabel employees berarti employees karena satu baris tidak upload titik koma tidak masalah kita coba klik go maka dia akan menampilkan data dari tabel employees nah berikutnya adalah bagaimana kalau kita hanya ingin menampilkan beberapa beberapa kolom saja maka tanda bintangnya kita ganti saya akan menggunakan ini karena sudah di tabel employees biar gampang ini sudah ada kolomnya sebelah kanan saya akan gunakan tabel pegawai atau tabel employees ini sudah kelihatan kolom-kolomnya misalkan saya hanya ingin menampilkan nama kemudian last name, first name dan misalkan emailnya maka caranya adalah kita tinggal memilih mana kolom yang akan kita tampilkan misalkan saya akan menampilkan first name ini select first first name lalu misalkan saya menampilkan last name ini supaya saya pakai ini ya supaya sama dengan kolomnya lalu saya akan mengambil last name berarti koma last name lalu misalkan saya menambahkan juga email berarti koma email setelah kita sebutkan nama kolomnya setelah kita sebutkan nama kolomnya baru kita tambahkan from jadi select kalau tadi semua data berarti tanda bintang kalau mau sebagian data atau sebagian kolom kita sebutkan kolom mana saja yang ada di tabel tersebut baru kita tambahkan from jadi select first name, last name, email, from dari tabel yang mana? karena kita akan ambil dari tabel pegawai atau employees disini namanya employees jadi kita akan ketik employees employees maka dia hanya akan menampilkan data first name, last name, dan email dari tentunya dari tabel yang kita panggil yaitu tabel employees maka dia hanya akan menampilkan first name, last name, dan email kalau kita mau menampilkan kolom yang lain bisa saya akan menggunakan fitur edit kita tinggal tambahkan misalkan saya perlu job title berarti tinggal saya tambahkan job title jadi query lengkapnya select first name, last name, email, job title from employees maka sekarang dia akan menampilkan kolom first name, last name, email, job title bagaimana kalau mau dari tabel yang lain? boleh misalkan saya akan sekarang menggunakan tabel customers di tabel customers ini saya butuh misalkan customer number kemudian saya butuh customer name name dan last name saya akan butuh dua itu kemudian saya juga perlu misalkan saya perlu kotanya kemudian credit limit berarti ini sebelah kanan sudah ada kalau tidak ada kita tinggal contek saja struktur tabelnya perintahnya berarti select saya ingin menampilkan customer number berarti select customer number koma misalkan lalu customer name ini otomatis muncul kalau di versi offline kalau di online mungkin agak loading sesuai dengan kecepatan internetnya customer name lalu kita cukup ini ya karena tadi ternyata yang last name itu adalah contact jadi artinya bukan customernya tapi kontak dari customernya lalu misalkan saya butuh tadi city berarti kita bisa ketik city lalu tadi countrynya kemudian credit limit baru setelah kita panggil kolom-kolomnya kita tambahkan from jadi pilih kolom yang mana saja from dari tabel yang mana hati-hati pilihlah tabel yang memang akan kita tarik datanya misalkan ini tabel tabel customer jangan sampai ketika kolom yang kita tuliskan itu bukan ada di tabel yang sama jadi nanti dia biasanya akan error karena customer number ini adanya di tabel customers berarti fromnya from customers customers setelah selesai tinggal go maka dia akan menarik data yang kita minta ada customer number, customer name, city, country, dan credit limit apakah harus berurutan tidak jadi nanti si database ini akan menampilkan sesuai dengan yang kita urutkan artinya kalau saya maunya misalkan credit limit dulu baru city dan country berarti kita bisa mengatur urutannya urutannya kita sesuaikan dengan perintah di querynya saya akan edit kalau saya maunya adalah nama dulu setelah jadi setelah customer number nama setelah nama misalkan saya maunya yang muncul adalah credit limit dulu berarti saya akan dahulukan credit limit baru setelah credit limit saya ingin menampilkan misalkan kota dan negaranya country baru from tabelnya adalah tabel customer maka ketika kita run atau kita klik go kita lihat urutannya sesuai dengan yang kita tulis di query customer number, customer name, credit limit, city, dan country jadi tidak harus sesuai dengan tabel dasarnya ketika tabel kita bandingkan dengan tabel awalnya ini tabel awalnya di tabel awal urutannya adalah customer name blablabla terus city kemudian terus country baru paling akhir itu credit limit nah ini bisa kita panggil sesuai dengan urutannya yang kita inginkan jadi kalau mau urutannya adalah credit limit dulu itu bisa sehingga kita tuliskan di querynya nah selanjutnya adalah kita bisa melakukan filtering data kita sebutnya filter memfilter data jadi kita yang kita panggil kita tambahkan kriteria pencarian supaya yang muncul datanya tidak terlalu banyak misalkan kita lihat disini yang muncul ada ada 122 ini memang yang tampil di baris pertama ada hanya ada 24 atau 25 data ya ini kalau saya buka halaman kedua dia akan tampil halaman berikutnya nah kita bisa melakukan pencarian data jadi kalau di aplikasi ini kita sering melakukan pencarian misalkan hanya yang namanya A namanya B caranya adalah kalau di query kita akan menambahkan queryware atau syntaxware ini misalkan saya hanya ingin mencari customer yang negaranya adalah kita lihat ini ada USA ada Finland ada Singapura kita akan menampilkan yang country nya berasal dari USA yang pertama kita akan coba yang gampang dulu ya kita akan select all jadi querynya adalah select yang pertama kita coba semua semua kolom dulu from customers nah untuk melakukan filtering kita tambahkan perintah where sama kalau kemarin di video sebelumnya ada ketika kita ingin menghapus kita pakai perintah where ini maksudnya untuk memilih data atau memfilter data jadi perintahnya kalau saya ingin mengambil yang negaranya USA berarti select all karena saya akan pilih semua dulu from customers where country jadi tampilkan semua kolom dari tabel customer yang jadi where kita bilang saja yang where country yang negaranya adalah karena ini string berarti ada tanda kutip USA dia harus sama persis nilainya ketika kalau dia tidak sama persis tidak akan terfizer kita cek nah maka dia hanya akan menampilkan semua customers yang countrynya adalah USA kita lihat bagaimana kalau kita butuh datanya tidak semua kolom sama dengan ketika kita menggunakan perintah tanpa where maka cukup kita tinggal panggil saja kolom yang kita inginkan misalkan saya hanya ingin memunculkan customer number customer number kemudian customer name dan credit limit misalkan atau countrynya dulu country kemudian credit limit dari tabel customer yang negaranya where countrynya itu harus sama dengan USA kita lihat kita lihat ini semua adalah customer yang countrynya adalah USA kita cek selain USA apakah ada yang lain misalkan kita cek ini ada Australia kita akan edit sekarang countrynya saya ganti menjadi Australia maka sekarang kita hanya akan memfilter atau mengambil data yang negaranya berasal dari Australia kita akan coba kalau misalkan ngetiknya A nya tidak huruf kapital apakah masih terfilter nah di MySQL ternyata dia terfilter di database yang lain belum tentu ada beberapa database itu dia harus dia case sensitive jadi kita harus mengetik sesuai dengan yang kita yang tertulis di database misalkan kalau Australia A nya kapital ada beberapa DBMS yang dia harus sama persis atau kita perlu melakukan penyesuaian di querynya sehingga semua data bisa terambil di MySQL dia tidak case sensitive jadi walaupun filteringnya ini Australia A nya kecil Australia yang kapital hurufnya pun masih terfilter jadi tidak masalah kalau di MySQL lalu apalagi misalkan kalau bagaimana kalau kita mau filternya berdasarkan 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 kita lihat dulu datanya kita lihat ini ada state kemudian nah dari credit limit misalkan disini ada credit limit saya mau memfilter yang credit limitnya kurang dari kita lihat ini ada 21 ribu yang kurang dari 100 ribu berarti si credit limit ini kan bilangan karena dia bilangan kita juga bisa menggunakan filtering yang lain jadi selain sama dengan kita juga bisa menggunakan saya select all saya select all dulu saja where credit limit nah karena credit limit ini berupa bilangan kita bisa memfilter menggunakan perintah ini yang kurang dari 100 ribu tanpa tanda kutip karena dia berupa bilangan maka dia hanya akan menampilkan customer yang credit limitnya di bawah 100 ribu kita lihat 21 ribu 71 ribu oh kalau saya mau persempit lagi ini awalnya kita punya kita lihat disini akan kelihatan biasanya ada berapa data 97 nah sekarang saya ubah saya bisa edit inline juga saya mau yang ditampilkan adalah yang credit limitnya di bawah 50 ribu kita coba go kita lihat makin berkurang 37 customer yang credit limitnya di bawah 50 ribu lalu bagaimana kalau kita mau menampilkan range misalkan yang credit limitnya itu antara 50 dan 100 kalau di matematika kan kita gunakan seperti ini ya di matematika itu misalkan saya butuh yang nilainya di antara 50 ribu dan 100 ribu nah ini kadang kita kalau di matematika seperti ini dia di atas 50 ribu tetapi di bawah 100 ribu apakah seperti ini kita lihat ya kita lihat apakah betul ada yang 21 ribu ternyata tidak terfilter bagaimana kalau kita ingin menampilkan data di antara keduanya yang kita gunakan bukan perintah ini beda dengan di matematika perintahnya adalah kita akan gunakan where kredit limit kita akan gunakan perintah between di antara 50 ribu dan 100 ribu maka dia hanya akan menampilkan customer yang limit creditnya di antara 50 ribunya biasanya kalau between itu dia terambil juga jadi ketika dia milihnya 50 ribu dia akan terbawa kita tes aja ya di sini ada yang misalkan kita ambil 53.100 apakah kalau saya gunakan between apakah 53 ribu jadi 53.100 ya 53.100 kalau matematika kan kalau di antara itu berarti 5 yang batasnya tidak terbawa kalau kita pakai ini apakah between between awalnya terbawa atau tidak kita coba klik go kita cek nah ada jadi kalau menggunakan between maka si batasnya pun akan terambil terfilter jadi dia bukan mulai dari 53.101 tetapi si 53.100 nya pun terbawa jadi tadi yang pertama kita sudah mencoba perintah sama dengan sama dengan itu bisa kita gunakan di angka dan di karakter lalu kita juga bisa menggunakan lebih dari kurang dari di bilangan pun kita bisa menggunakan perintah sama dengan ya jadi misalkan wear custom wear credit limit sama dengan kalau memang kita ingin memfilter hanya yang nilainya persis 53.100 ternyata hanya ada satu orang atau tadi kita bisa menggunakan kurang dari lebih dari atau menggunakan between lalu berikutnya adalah kita kembali ke filtering di di karakter ya di huruf kita cek datanya data customers misalkan kita lihat yang kita coba lihat di mana nih ya kita lihat dulu di address line nah ini misalkan kita menemukan ada circle bagaimana kita memfilter yang ada circle nya saya coba edit kita masih pakai all saja circle from customers where address oh tadi di address line berapa ya address line 1 mungkin ya where address line 1 sama dengan circle tidak ada karena kalau kita menggunakan perintah sama dengan artinya harus sama persis harus ada circle tidak ada depan tidak ada belakang nah untuk menggunakan semua yang ada circle nya maka kita harus menggunakan namanya adalah wildcard apa itu wildcard wildcard artinya adalah dia kita menggunakan tanda persen jadi kalau ada tanda seperti ini artinya depannya boleh apapun selama ada circle nya belakangnya pun boleh apa saja yang penting mengandung kata circle jadi kalau sudah ada wildcard seperti ini maka semua yang ada kata circle nya oke oh bukan di address line 1 sepertinya kita lihat yang ada circle itu adanya di sepertinya bukan di line 1 kita cek dulu ini customer name oh c nya adalah capital ya circle di address line 1 betul oh sorry kalau menggunakan seperti ini kita kalau tidak sama persis kita tidak menggunakan sama dengan tetapi menggunakan like jadi kalau kita mau mau filter mau mencari kata atau kalimat kita tidak menggunakan sama dengan tetapi menggunakan perintah like yang ada unsur circle nya ini juga ada wildcard artinya depannya boleh apapun yang penting ada unsur circle jadi kalau depan belakangnya yang penting ada kata circle nya maka kita gunakan wildcard nya persen nya di depan dan belakang jadi kalau sekarang saya lakukan query data maka semua yang ada kata circle nya akan terbawa lalu bagaimana kalau saya ganti wildcard nya seperti ini nah seperti ini misalkan like circle baru persen kenapa tidak ada karena semua kata circle ini hanya ada di belakang kita lihat tidak ada yang circle bla 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 di database nya yang ada adalah bla 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 circle maka kalau kita mau mencarinya harus menggunakan seperti ini nah kalau kalau persen circle berarti semua depannya boleh apapun yang penting bagian belakangnya circle dan selesai seperti itu maka semua yang ada circle nya akan terbawa sehingga kalau kita mau mau filtering data berdasarkan mengandung kata tertentu maka kita gunakan wildcard nya di kedua sisi depan dan belakang sehingga apapun kata atau huruf yang ada di depan circle dia akan tetap terfilter seperti ini sehingga semua data yang kita butuhkan akan terbawa jadi tadi kita sudah menggunakan sama dengan di kalimat kemudian kita menggunakan like like ini untuk filtering atau mencari bisa mencari di bilangan berupa string atau varchar nah kalau tadi di bilangan kita bisa menggunakannya ada sama dengan bisa kurang dari kurang dari lebih dari misalkan atau juga tadi between bagaimana kalau dia di tanggal di tanggal juga kita tetap bisa menggunakan sama dengan misalnya ini tidak ada tanggal ya kita lihat di orders tidak ditambil order misalkan kita lihat tanggal order nya ada di sini nah untuk tanggal juga kita bisa lakukan filtering data untuk di tanggal juga kita bisa menggunakan sama dengan where order date sorry ini sama dengan order where order date yang pertama kita bisa menggunakan sama dengan saya lihat tabelnya dulu saya ambil salah satu saja nih yang 2 order date nya 2003 01 06 jadi kalau di defaultnya di database ini ini dia tahun bulan dan tanggal jadi saya akan filtering tadi 2000 2003 1 6 2003 01 06 kita lihat 01 atau enggak ya kita lihat ya betul itu makanya makanya dia akan memfilter yang order date nya tanggal ternyata hanya satu ya yang tanggal order nya 1 jenina kalau misalkan sorry 6 januari kalau kita mau filter beberapa data sama dengan di number kita juga bisa menggunakan between jadi where ordered date between misalkan saya mau menampilkan dari bulan dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 Maret jangan lupa tanda kutip karena ini date masih di tahun yang sama 2003 tapi sampai dengan tanggal 3 itu bulan 3 sorry bulan 3 berarti dia 31 juga ya sampai dengan akhir Maret jadi perintahnya adalah select nanti ini bisa kita pilih mau all atau mau kolom tertentu silahkan from order swear order date nya between 2003 1 and 2003 331 artinya berarti semua order date yang terjadi di 1 januari 2003 sampai dengan 31 Maret 2003 nah makanya dia akan menampilkan transaksi diantara tanggal tersebut atau kita juga bisa menggunakan tanda kurang dari artinya yang dilakukan sebelum tahun sebelum tanggal 31 Maret 2003 ini mirip dengan bilangan kita bisa menggunakan perintah between lebih dari kurang dari lalu kita lihat lagi yang lain ya nah untuk di ini juga sama di text kita juga bisa menggunakan wildcard seperti itu selain ini juga masih banyak variasi-variasi dari perintah select dan where nanti juga kita bisa menambahkan banyak kriteria atau lebih dari satu kriteria pencarian kita akan bahas di video selanjutnya untuk video kali ini kita kita cukup sampai di tiga hal tiga hal tadi ya ada di text kemudian number dan juga di tanggal jadi tadi di bilangan kita bisa menggunakan filter between lalu kurang dari lebih dari dan sama dengan kemudian di text tadi kita bisa menggunakan perintah sama dengan dia harus sama prasis lalu kita juga bisa menggunakan like untuk memfilter kata yang ada unsur tertentu misalkan tadi ada circle nya kita fokus di tiga hal itu nanti untuk variasi lain kita akan bahas di video selanjutnya selamat mencoba selamat mengeksplore fitur di database ini terima kasih kita berjumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati